Musisi Robi Satria alias Robi Geisha baru saja menjalani sidang putusan atas kasus narkoba yang menjeratnya beberapa waktu lalu. Ia telah terbukti menggunakan narkotika jenis ganja dan dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara. Terkait putusan itu, pihak Robi Geisha diketahui tak mengajukan banding atas vonis tersebut. Pasalnya, ini bukanlah kali pertama gitaris band Geisha itu terjerat kasus narkoba. Robi sendiri diketahui sudah 3 kali tertangkap dalam kasus yang sama. Atas kesalahannya itu, Robi mengakui perbuatannya dan menerima vonis dengan lapang dada. Buasa hukum Robi yakni Rustandi mengungkapkan alasan kliennya kembali mengonsumsi barang haram tersebut. Disebutkannya, Ben Geisha yang dirasa sepijop selama pandemi membuat Robi kembali mengonsumsi narkotika. Kendati begitu, Rustandi meminta agar masyarakat untuk terus memberikan dukungan bagi Robi. Sebagai informasi, Robi Geisha ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika pada 9 Maret 2022 lalu. Tak sendiri, ia diamankan bersama salah satu temannya yang berinisial AJ. Robi Geisha sebelumnya sudah 2 kali tersandung kasus narkoba yakni di tahun 2013 dan 2015. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!